M6 tahun, seorang bocah di Gunung Sahari, Jakarta Pusat bersama sang penculik, Iwan Sumarno alias Jaki akhirnya ditemukan pada Senin 2, Januari 2023. Bocah tersebut sebelumnya dilarikan pemulung dengan bajai di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Gunarto mengatakan, Pihaknya menangkap sang pelaku, yakni pemulung sekaligus residivis Iwan Sumarno di kawasan Ciledug, Pangerang. Dalam penangkapan tersebut, sang korban Malika Anastasia juga ditemukan dalam kondisi selamat. Malika diculik selama 26 hari lalu, terhitung sejak 7 Desember 2022. Sementara Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Gunarto ketika dihubungi mengatakan, Pelaku ditangkap di pinggir jalan dan Malika berada di dalam gerobak yang ditarik pelaku sambil memulung. Alhamdulillah bahwa kerja keras tim juga masyarakat. Hiringan doa dari masyarakat. Tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat berhasil menemukan terduga pelaku dan juga korban. Kataka Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Polkomarudin di Rumah Sakit Polrik Ramadjati, Jakarta Timur, Selasa 3. Januari 2023 Dinihari. Keduanya, kata Komarudin ditemukan di Jalan Wahid Hashim, Ciledug, Tangerang Selatan. Saat ditemukan, bocah tersebut berada di dalam gerobak milik pelaku. Selanjutnya tim melakukan penyisiran di sekitar wilayah Cipadu, kemudian ditemukan terduga pelaku bersama korban di Jalan Wahid Hashim, ucapnya. Saat ini dikatakan Gunarto, pihaknya Malika tengah dibawa ke Rumah Sakit Polrik Ramadjati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu pelaku sendiri disebutkan Gunarto masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui perkembangan terkait aksinya tersebut.